Oke baik, jadi pada pertemuan kedua ini kita akan membahas bagaimana proses dari sebuah data tadi ke dalam sebuah ERP gitu ya atau disebut Enterprise Resource Planning System. Jadi ERP ini di dalam sebuah bisnis itu sangat apa namanya sangat sering kita jumpai ya nanti kalian akan ketemu disana dengan finance ketemu dengan namanya segala bentuk proses gitu ya. Nah di dalam setiap proses itu tentunya ada data yang mereka olah kemudian ada juga informasi yang mereka perlukan gitu ya. Jadi nanti disini kita akan banyak pada bab dua ini kita akan banyak membahas tentang itu. Kemudian disini ada learning objektifnya jadi ketika teman-teman sudah mempelajari bab dua. Yang kita inginkan adalah teman-teman sudah bisa nih yang pertama memberi gambaran tentang empat tahapan gitu ya bagaimana data itu diproses atau siklus dari data itu bisa diproses kemudian aktivitas apa saja yang ada di dalamnya. Jadi proses gitu ya kemudian aktivitas apa saja di dalamnya contoh teman-teman paling gampang adalah misalnya kalian mau bikin mie instan langkahnya apa? Apa kira-kira langkah? Nah itu termasuk gitu ya beli kemudian dibawa ke rumah ya itu masuk tapi kan bukan yang major activity ya. Ya kan pertanyaannya tadi kalau kalian mau masak mie instan kalau mau ya harus beli sebenarnya pikirannya seperti itu tapi kan kalau di perusahaan biasanya tidak seperti itu. Otomatis barang itu ada produk itu ada tinggal proses misalnya pembuatan setelah dibuat kemudian diproduksi maksudnya kalau di perusahaan diproduksi kemudian dikasih brand siap untuk dipasarkan. Sudah ditaruh harganya berapa apa segala macam sama kayak mie instan tadi misalnya kalian mau bikin ada nggak yang bikin mie instan langsung dimasukin aja terus kasih air nggak ada ya. Kemudian ya tentunya kita harus buka dulu bungkusnya gitu ya tergantung ya ada yang suka diremes dulu atau langsung gitu ya dimasukkan ke air mendidih atau apa gitu ya. Nah itu kan ada proses siklusnya ada tapi ada biasanya yang suka merubah siklus gitu ya bikin mie instan habis dibuka bungkusnya diremes masukin mulut langsung masukin air gitu ya langsung sama bumbu-bumbunya gitu ya. Itu kan siklusnya dia rubah nah tapi di dalam sebuah bisnis proses itu tadi biasanya dinamakan ERP gitu ya atau Enterprise Resource Planning. Jadi perencanaannya itu sudah jelas siklusnya itu sudah jelas nah aktivitas di dalamnya itu apa paling tidak nanti teman-teman sudah bisa menjelaskan itu di setelah mempelajari ini. Kemudian yang kedua describe dokumen and procedure. Use to use to disini bukan menggunakan ya tapi yang biasa digunakan ya yang biasa digunakan untuk mengkolek-kolek itu apa mengumpulkan ya data jadi proses. Jadi sudah tahu dokumen apa aja sih yang diperlukan kalian setelah belajar yang bab dua ini sudah bisa menjelaskan dokumen apa aja yang dikumpulkan. Kemudian yang ketiga menjelaskan lagi bagaimana jalannya sebuah informasi itu sampai bisa disimpan ke dalam sebuah sistem informasi atau komputer ya. Jadi data tadi misalnya dimasukkan ke komputer seperti apa itu kalian sudah bisa menjelaskan setelah belajar yang bab dua ini. Kemudian yang ketiga eh yang keempat discuss the type of information that and AIS itu SIA ya bahasa Inggrisnya kan AIS singkatannya. Jadi accounting information system kalau bahasa Indonesia nya sistem informasi akutansi ya. Jadi bagaimana sih tipe-tipe informasi yang bisa ada di dalam SIA kalian sudah bisa menjelaskan. Kalau minggu kemarin cuma tiga ya apa angka nama tempat nah yang ini nanti juga bisa kalian harus diskusikan tipenya seperti apa informasi ya. Kalau itu kan data kemarin ya dikumpulkan jadi informasi ini langsung informasi yang seperti apa. Karena enggak semua informasi itu diperlukan oleh perusahaan. Kemudian yang terakhir kalian nanti setelah mempelajari bab ini juga sudah bisa mendiskusikan bagaimana organisasi itu berproses ya transaksinya itu dibuat seperti apa gitu ya. Makanya tadi disini disebutkan ERP ya use gitu ya. Bagaimana organisasi itu menggunakan ERP tadi ya untuk dalam proses transaksi ya untuk bisa mendapatkan suatu informasi ya. Jadi nanti semuanya ini learning objektifnya sehingga ketika kalian sudah belajar tentang ini kalian wajib bisa menjelaskan tentang ini ya. Oke kita lanjut. Ini proses datanya dibuat ya. Sesimpel ini gitu ya sebenarnya saya tidak perlu jelasin ini karena kalian sudah paham. Intinya harus ada data yang di input ya kan. Kemudian datanya diproses. Di dalam memproses data itu, data itu biasanya disimpan. Kalian misalnya mau bikin tugas. Contoh kalian bikin powerpoint ya. Kalian input datanya apa yang mau dijelaskan di powerpoint. Kemudian kalian datanya kalian olah diproses kan. Ada yang pakai animation bergerak misalnya ditambah gambar apa segala macam. Kemudian kan sebelum kalian jadi output tentunya kalian simpan dulu. Namanya data storage ya. Ya jadi ini proses data itu di apa namanya diolah. Ya jadi sesimpel itu tapi kalian harus bisa menjelaskan nanti seperti apa gitu ya. Mungkin ada penambahan-penambahan. Kalau sekarang kan kalian misalnya menyimpan data tadi yang powerpoint mungkin saja tidak di pc gitu ya. Tapi misalnya ada google drive. Yang punya kalian itu yang punya email dari politala itu kan nyimpannya bisa tidak terbatas gitu ya. Bisa mau berapa giga pun bisa di sana. Atau kalian nyimpannya di flash disk ya. Kalau zaman saya dulu masih ada yang namanya diskette. Kalian ada yang kenal diskette? Udah gak pernah lihat diskette lagi ya. Floppy disk gitu ya. Jadi besarnya cuma bisa 150 MB. Jadi paling 3 sampai 4 word atau powerpoint udah gak bisa lagi ya. Dan sekarang juga pc sudah gak ada lagi tempat untuk diskette itu. Nah jadi seiring berkembangnya zaman data storage inilah yang berkembang. Ya karena banyak informasi yang harus disimpan dan diperlukan oleh perusahaan. Contoh sekarang karena berkembang dengan teknologi sangat pesat. Penyimpanan data ini disimpan. Kemudian melahirkan big data. Mungkin kalian pernah dengar big data. Big data ini nanti saking banyaknya data. Kemudian ada yang bilangnya data mining. Data mining apa mining? Menambang. Menambang di data ya. Jadi kalau kita mau tahu sesuatu informasi kita tambang datanya itu. Kita dapat informasi lebih. Jadi big data tadi akan banyak. Contoh sangat sederhana adalah kalian tahu Gojek ya. Gojek. Gojek itu dengan mereka memiliki big data mereka bisa membuat banyak cabang bisnis. Pertama mereka memang hanya fokus ke Gojeknya. Sekarang ada GoFood ya. Macam-macam. GoPay. Apa pokoknya Go mukanya gitu ya. Nah kenapa? Karena mereka menguasai big data tadi. Mereka tahu ya. Berapa banyak user yang menggunakan. Dan ketika mereka naik ojek tadi. Mereka pergi kemana? Oh ada yang beli makanan. Mereka mengetahui akhirnya konsumen behavior. Mengetahui dengan adanya data yang mereka miliki. Itu jadi informasi. Oh berarti kita perlu buka ini. Karena ini diperlukan oleh masyarakat. Kemudian mereka buka. Ada orang yang naik ojek cuma cari ATM. Akhirnya dibikin misalnya GoPay. Atau ada lagi yang bikin naik ojek. Misalnya mau kemana Pak? Ditanya misalnya sama tukang ojeknya gitu ya. Oh ternyata dia ke sana. Di sana itu apa sih? Diperiksa. Oh ternyata itu tempat pijat. Oh bikinlah Go Massage gitu ya. Ada banyak. Nah dengan adanya big data yang mereka miliki tadi. Mereka mengetahui. Bagaimana konsumen behavior. Sehingga ketika mau mengembangkan suatu produk. Lebih mudah. Nah jadi. Kalau gak punya data. Kita gak bisa bikin sembarangan gitu ya. Nah jadi akhirnya penting proses ini. Seklus data processing ini dipahami oleh. Orang yang belajar. Apalagi akutansi gitu. Yang belajar siap. Karena semua prosesnya ada di sana. Baik. Kita lanjut lagi. Nah data yang di input itu adalah. Semua transaksi. Di dalam bisnis ya. Event. Event ini maksudnya. Setiap kegiatan. Yang ada di dalam bisnis proses itu. Ya. Disini ada yang belum pernah ke Alphamart. Rata-rata sudah ya. Walaupun misalnya cuma nongkong di depannya gitu ya. Mabar. Ada alat. Biasanya kalau kalian ambil snack. Atau apapun itu. Biasanya kalau mau bayar di kasir. Discan ya. Ya. Jadi setiap transaksi mereka scan. Jadi barang datang mereka juga scan. Jadi tahu berapa banyak jumlah barang yang datang. Misalnya mereka mendatangkan tadi. Contohnya misalnya susu formula. Datang 10. Kemudian kalian beli 2. Berarti di storage-nya sisa berapa? Sisa 8. Mereka tahu secara sistem gitu ya. Jadi kalau toko-toko yang tradisional. Datang barang misalnya 10. Nggak tahu yang terjual berapa. Yang hilang berapa gitu ya. Akhirnya tidak bisa memaintain yang namanya. Case flow-nya. Bingung gitu ya. Nah disini. Semua transaksi tadi. Tercatat. Misalnya kalian tadi ke Alphamart beli. Ternyata waktu di kasir. Duit kalian kurang. Oh ini nggak jadi aja. Padahal sudah di scan sama dia. Itu bukan dihapus. Tapi. Semacam retur pengembalian. Gitu ya. Nanti diganti. Jadi tetap datanya tercatat. Ya bahwa itu sudah di scan. Jadi dikeluarkan. Nanti baru dimasukkan lagi. Gitu ya. Nah. Itu semuanya harus tercatat. Kemudian. Yang saya bilang tadi disini disebutkan. Make sure capture data are accurate and complete. Ya. Jadi kalau belum bunyi. Biasanya dia cari-cari sampai bunyi gitu ya. Berapa kali dinikian sampai bunyi. Itu dia make sure gitu ya. Dia meyakinkan bahwa datanya benar-benar tercapture dengan baik. Ya. Jadi. Kalau udah bunyi baru ditaruh. Diambil yang lain lagi. Nah itu. Meyakinkan. Karena proses pengimputan data itu nggak boleh lewat. Yang poin nomor tiga. Ada company policy. Biasanya kalau belanja kalian lebih dari 50 ribu dikasih tahu. Ini belanjanya udah lebih 50 ribu. Mau tebus murah nggak. Itu ada SOP-nya gitu ya. Jadi mereka menyampaikan. Ada tambahan lagi. Misalnya mau beli pulsa apa segala macam. Itu sudah diatur. Gitu ya. Jadi semuanya akan. Mereka akan melakukan itu. Dan ketika karyawannya tidak melakukan itu. Biasanya mereka dapat punishment lah. Dari ini gitu ya. Mungkin saja tidak bisa jadi karyawan terbaik. Atau teladan. Apa segala macam. Nah. Itu sudah dibuat sistemnya sedemikian rupa. Sehingga mempermudah perusahaan mengkontrol. Kemudian mempermudah mengarahkan. Gitu ya. Jadi mereka sudah tahu. Konsumen yang loyal seperti apa. Tahun lalu. Ibu gadis. Kalian tahu ibu gadis ya. Ibu ini. Ngajar apa nih kalian? Warga negara. Ya. Karena sering belanja di Alphamart. Gitu ya. Terdata. Kan punya member. Kad member. Kalian juga mungkin punya. Dan mereka tahu. Ibu itu beli apa aja. Jadi sering beli popok. Gitu ya. Beli macam-macam. Untuk keperluan bayi. Anaknya. Apa segala macam. Akhirnya pas. Ulang tahun. Dikasih kejutan. Gitu ya. Sama Alphamart. Gitu ya. Dikasih. Apa namanya. Bingkisan. Apa segala macam ya. Karena. Salah satu. Konsumen yang loyal. Gitu ya. Beli. Dan mereka tahu yang barang yang dibeli. Itu itu aja gitu ya. Perbulan berapa dibeli. Mereka tahu. Itu yang saya bilang tadi. Mereka bisa mengetahui. Consumen behavior. Ketika mereka punya data. Tadi misalnya. Ibu gadis beli. Apa aja. Ketahuan gitu ya. Kalian beli apa aja ketahuan. Nanti mudah untuk perusahaan mendeteksi itu. Oke. Terlanjut. Kemudian capture data ini tadi. Yang biasanya di capture itu datanya adalah. Disini dia bilang ya. Activity of interest. For example. Sell. Atau penjualan. Pasti tadi ya penjualan. Setiap penjualan dicatat. Kemudian. Resources affected. Ya. Inventory and cash. Jadi tadi barang datang. Kita simpan. Itu juga harus dicatat datanya. Kemudian uang yang masuk. Jadi kan itu karena. Mereka sudah pakai SIA. Apa. Kasirnya itu kan. Ketika sudah di input. Baru kebuka untuk. Ketika kasihkan. Apa. Uang kembalian. Atau apa gitu ya. Jadi. Benar-benar. Sudah tersusun rapi disana. Memudahkan mereka untuk bisa. Membuat data. Jadi sehari itu. Setelah selesai. Misalnya. Mereka harus tutup buku. Dimasukkan. Ke. Buku besarnya. Seperti itu. Jadi. Tidak hanya alfamat ya. Misalnya kalian ke KFC. Atau apa. Nanti ada yang. Orang udah pulang. Gitu ya. Dia masih kerja. Ya. Bikin. Berapa masuknya hari ini. Apa segala macam. Gitu ya. Dan jangan salah. Mau kerja di KFC aja. Sekarang harus S1. Ya. Dan harus paham bisnis proses. Ya. Kemudian. Poin tiga. People who participate. Gitu ya. Customer and employed. Jadi. Makanya tadi penting ada card member. Ya. Kemudian siapa yang bertransaksi. Siapa yang jadi kasir. Biasanya ada namanya disitu. Atau nomor ID nya. Ya. Supaya mempermudah perusahaan mengetahui. Kalau. Kalau dia salah. Kasih kembalian. Gitu ya. Dia yang ganti. Ya. Jadi. Ada barang yang hilang. Dia yang ganti. Siapa yang jaga pada saat itu. Gitu ya. Walaupun. Misalnya ada CCTV. Apa segala macam. Gitu ya. Tapi yang bertanggung jawab adalah. Yang jaga. Gitu ya. Jadi. Lumayan susah juga. Apalagi kalau kita kerjanya di gudang. Gitu ya. Warehouse. Hilang misalnya satu kotak. Ya. Satu kotak. Isinya susu formula. Satu kalengnya. Susu formula nya 400 ribu. Ya. Udah ganti. Habis gaji satu bulan. Ya. Jadi. Ya. Pentingnya data tadi kan. Untuk mengetahui. Supaya perusahaan gak rugi. Oke. Kemudian dokumen apa aja. Yang bentuknya kertas. Paper source dokumen. Itu wajib disimpan. Ya. Yang bentuknya kertas apa aja. Nota. Gitu ya. Invoice. Kuitansi. Apa lagi. Ya. Bentuknya kertas. Gitu ya. Pokoknya kalian simpan. Dan itu harus di capture. Disimpan. Jadi kalau kalian lihat. Misalnya di kasir yang alfamat itu. Banyak dia punya kertas. Ini gitu ya. Kemudian. Yang dikasihkan ke. Konsumen apa. Struk. Ada bilangnya. Kalau gak kasih truk. Belanjaannya gratis. Gitu ya. Ya. Karena memang kalau. Kalau tidak ada struknya. Berarti. Tidak termasuk. Di dalam pencatatan. Gak ada data transaksi. Jadi dianggap mereka. Ya udah tuh gratis. Gitu ya. Akhirnya nanti ketika dihitung. Kenapa ini tidak ada. Berarti ada yang pernah menggratiskan. Dan dia harus ganti. Gitu ya. Inilah yang perlu. Perusahaan. Apa namanya. Miliki gitu ya. Supaya. Data transaksinya tadi. Tercatat semua. Throw-in-around documents ini. Kayak misalnya faktur tadi ya. Pengembalian. Misalnya susu formulanya sudah. Kadal luarsa lagi. Dikembalikan ke. Distributor. Bisa jadi. Ya. Jadi ada barang-barang yang mau. Kadal luarsa misalnya. Dikembalikan itu bisa. Karena sifatnya. Contoh tadi ya. Kenapa saya sebut merek Alfamart. Supaya kalian menjelaskan lebih ini aja. Padahal banyak perusahaan lain. Tapi supaya kalian lebih. Jelas aja. Mereka itu cuma kayak. Warung. Biasa gitu ya. Dan orang ngasihkan produknya. Ya. Kemudian mereka dapat. Lebihnya. Misalnya tadi beli. Apa susu formula. Harganya 200 ribu. Mereka jual 220 ribu. Eh berapa tadi. Ujung gak? Ujung ya. 20 ribu. Ya. Nah 20 ribunya lah yang mereka dapatkan. Ya jadi. Ibaratnya itu ya kayak tempat orang taruh. Ya. Bahasa sederhananya kayak gitu. Walaupun mereka punya modal. Ya. Jadi kalau kalian mau buka Alfamart atau apa ya. Kalian punya 500 juta udah. Punya halaman yang luas. Sudah punya. Apa. Bangunannya itu udah bisa gitu ya. Ya kalian jadi direkturnya. Sambil kuliah kan. Jadi direkturnya. Belajar manajemennya. Nanti udah selesai. Ya udah punya berapa Alfamart gitu ya. Itu bisa. Mungkin saja gitu ya. Jadi. Tergantung kalian. Awalnya punya modal gak. Kalau mau kayak gitu tuh kan. Karena itu sifatnya franchise gitu ya. Di. Apa. Bisa saja kalian membuka hal-hal yang seperti itu. Atau mau buka uang solo gitu ya. Itu kan franchise. Atau yang lain-lain gitu ya. Sekarang mau buka yang kayak kedai-kedai. Tidy gitu-gitu ya. Itu juga udah sifatnya franchise gitu ya. Kalian punya uang 50 juta. Atau berapa itu udah bisa. Tapi. Ketika kalian tidak paham bisnis prosesnya. Itu masalah. Ya. Jadi pencatatannya itu harus jelas. Nah. Kemudian. Ada data yang sifatnya automation gitu ya. Source data automation. Capture data from machine. Itu tadi yang mereka pakai di Alfamart ya. Ketika misalnya orang beli ini langsung di scan. Bunyi. Nah. Itu kan otomatis. Dan mempermudah. Supaya lebih efisien. Kalau kertas. Bisa hilang. Ya. Dan kita perlu scan lagi untuk bisa memasukkan ke dalam komputer. Tapi kalau itu tadi otomatis dia langsung. Ya. Begitu kita scan. Dia langsung masuk. Tersimpan. Dan udah ketahuan. Ya. Jadi. Per eksempel disini. Point of scale scanner at grocery store. Ya. Grocery apa? Hah? Ya toko tadi gitu ya. Jadi yang di scan-scan grocery itu seperti itu. Yang biasanya yang mereka jual adalah daily product. Ya. Daily product itu apa? Sehari-hari. Ya. Sehari-hari. Ya. Oke. Oke. Ini data storage tadi. Di sini. Ada chart of account ya. Coding skema that will talk about the activity management. Ya gitu ya. Gak ada contoh disini. Jadi di setiap makanan. Bungkus makanan itu kan ada barcode. Ya. Nah. Itu barcode nya mesti sama. Menandakan itu suatu produk. Itu gitu ya. Jadi kalian meng-input nya tinggal misalnya. Input. Ada berapa banyak. Gitu ya. Misalnya tadi kalian. Susu formula tadi ya. Merek apa. Di barcode. Kemudian langsung. Bukan merek ya. Ya brand gitu ya. Di ini kan. Di capture. Kemudian. Tersimpan di data komputer kalian. Makanya biasanya kalau mati lampu. Kasirnya bingung. Gitu ya. Dia harus nyatat. Apalagi misalnya. Gen set nya gak jalan. Dia akhirnya nyatat. Ada yang malahan. Gak bisa transaksi. Gitu ya. Atau apapun. Nah itulah kelemahannya. Gitu ya. Jadi nanti kalian harus tau juga. Kelemahannya. Apa. Kelemahannya adalah. Tadi ketika listriknya padam. Kemudian komputernya tidak bisa jalan. Ya. Sistem informasi akutansi ini. Harus manual. Tapi nanti di input lagi bisa. Makanya mereka bikin catatan. Biasanya gitu ya. Orang beli apa aja. Kemudian dilihat harganya berapa. Kemudian terpaksa gak dikasih struk. Gitu ya. Karena mati lampu misalnya tadi. Yang gak bisa di input. Ya. Kemudian. Transaction journal ini tadi ya. Ya. Penjualan. Wajib. Kemudian ada. Diskon biasanya. Ya. Diskon itu di layar mereka. Tetap harga awal. Jadi masuk ketika di ini. Baru nanti ada potongan. Barang apa yang potongan. Jadi tetap pencatatannya. Tetap harga awal. Baru nanti dipotong. Dengan diskonnya. Jadi gak langsung dipotong di sana. Ya. Kemudian. Buku besar. Kemudian disini ada not. Setiap ada not itu wajib dibaca ya. Selain yang di atas. Yang paling penting itu adalah. Transaksinya itu harus di audit. Ya. Harus dilihat terus. Ya. Itu yang bisa bikin gak balance itu disitu. Karena gak dilihat. Ya. Setiap prosesnya. Jadi. Itu bagaimana data itu bisa diproses. Nah. Ini contoh. Ya. Jadi setiap transaksi. Nanti akan seperti ini. Ya. Ini ada penjualan. Kemudian. Buku besarnya. Gitu ya. Kemudian ada disini. Account receivable. Gitu ya. Sudah dari ledernya. Ya. Rata-rata kan yang kalian bikin. Seperti ini. Tapi. Karena. Kalian bikinnya manual. Masih semester 1-2. Ya. Kalian harus tahu dulu. Siklusnya seperti apa. Bikinnya manual seperti apa. Nanti kalau semester 5. Semester 4. Kalian sudah belajar namanya. Sistem aplikasi. Sistem. Sistem aplikasi komputer akutansi. Eh. Bukan sistem. Aplikasi komputer akutansi. Ada mata kuliahnya nanti semester 4. Ya. Kalian gak perlu lagi bikin. Buku besar gitu ya. Karena udah. Udah jadi dia. Di dalam suatu sistem. Udah ada aplikasinya. Tinggal meng-input. Tapi kalau itu diajarkan di semester ini. Nanti kalian bingung. Harus tahu yang. Yang dasarnya dulu. Yang bikin. Udah bikin capek-capek. Ternyata gak balance gitu ya. Ya. Bikin lagi gitu ya. Itu kan untuk melatih kalian. Ya. Makanya orang. Orang akutansi itu harus teliti. Harus sabar. Memasukkan ininya gitu ya. Apa data-datanya. Karena kan angka. Ya. Nanti. Di pertemuan keberapa. Saya akan putarkan. Film ya. Tentang. Akutansi. Oke. Ini jelas aja. Saya gak perlu ajarkan ini gitu ya. Jadi. Ini akan selalu kalian lihat. Seperti itu. Oke. Kemudian. Computer based storage nya adalah seperti ini. Ya. Tadi tinggal kita memasukkan. Yang kita masukkan apa. Kemarin sudah saya kasih tahu. Angka. Ya. Di sini kan ada customer number. Customer name. Address. Ya. Udah. Itu aja. Yang lain kan juga berupa angka. Ada balance. Ada credit limit nya. Apa segala macam. Ya. Semuanya data inilah. Yang disimpan. Ya. Di dalam master file gitu ya. Atau transaction filenya. Jadi tersimpan. Jadi. Di member itu biasanya ada nama. Ada nomor. Kayak kalian. Ada nama. Ada student ID. Supaya apa. Supaya memperjelas. Kalau nama mungkin bisa sama. Ya. Iya kan. Nama bisa sama. Ini di kelas ada gak yang namanya sama. Tahun lalu ada gitu ya. Tiga Aisyah. Dibagi tiga kelas. Akhirnya gitu ya. Ya. Iya. Jadi waktu mau masukkan nilai. Bingung. Ini Aisyah mana. Jadi. Di sini ada juga. Gak ada ya. Kalau itu sama persis. Siti Aisyah. Siti Aisyah. Siti Aisyah. Gitu ya. Jadi bingung. Ya. Pernah itu mau dijadikan satu kelas. Bayangkan gitu ya. Susah. Jadi akhirnya di pecah. Dibagi tiga kelas. Dan mereka dipisah-pisah. Oke. Oke. Kemudian data proses ini disingkat. Atau. Biasanya diambil depannya gitu ya. Crude gitu ya. Creating. Reading. Updating. Sama deleting. Ya. Jadi. Creating new records. Gitu maksudnya adalah ketika kita membuat suatu. Apa. Data tadi. Ada customer baru. Ditanya sama alfamartnya misalnya. Ada member cardnya. Gak ada. Gitu ya. Mau bikin gak misalnya ya. Gratis. Oh. Mau katanya. Ya. Berarti adding a customer gitu ya. Menambahkan. Pelanggan baru. Itu kan jadi data ya. Tahu nomor HPnya. Tahu alamatnya. Akhirnya nanti. Ketika dia beli apa aja. Ketahuan. Gitu ya. Tercatat. Gitu ya. Misalnya si A. Oh dia beli ini ini ini. Gitu ya. Ketahuan gitu ya. Dia customer baru. Baru aja bikin tanggal 12 kemarin. Misalnya gitu kan. Tapi belanjanya udah banyak misalnya. Nah. Kelihatan. Kemudian. Reading. Existing data. Oh ternyata datanya ini. Sudah ada. Berarti sudah pernah bikin sebelumnya. Lalu orangnya. Oh iya. Kedengat dulu pernah bikin gitu ya. Tapi hilang kartunya. Nah. Baru diperbarui gitu ya. Jadi kan data tuh. Kalau sudah ada. Ketahuan. Misalnya kalian udah punya KTP. Datang lagi ke Capil. Mau bikin KTP lagi. Setelah dilihat. Sudah ada. Gitu ya. Nah kenapa mau bikin lagi. Baru ingat. Oh iya dulu pernah bikin. Tapi hilang gitu ya. Kenapa gak bilang tadi hilang gitu ya. Kenapa harus bikin baru lagi. Nah itu. Kalau udah ada data yang terintegrasi. Seperti itu. Ya. Kemudian updating tadi. Previous. Record or data. Yang perbaikan tadi. Gitu ya. Misalnya. Ada kesalahan. Kesalahan namanya. Kesalahan nomor HP. Atau ganti nomor HP. Gitu ya. Atau apapun. Terakhir kan. Deleting data. Misalnya udah gak mau jadi member lagi. Atau apa. Itu bisa. Ya. Kalau kita kebanyakan. Kalau gak mau jadi member. Udah. Udah aja gitu ya. Akhirnya gak ada transaksi. Apa segala macam. Biasanya di perusahaan. Atau di bank sekalipun. Kalau. Rekening kalian. Tidak aktif selama 6 bulan. Tidak ada transaksi. Uangnya sudah nol. Itu akan hilang dengan sendirinya. Ya. Karena apa. Menuh-menuhin data. Ya. Jadi. Mereka udah tau nih. Udah gak ada transaksi. Misalnya. Rekeningnya ditutup dengan sendirinya. Dan itu pun ada di peraturan. Jadi. Itu penting. Seperti itu data tadi ya. Dan yang paling bahaya sekarang adalah data security. Datanya. Apa. Bahasanya. Datanya tuh. Jebol gitu ya. Akhirnya banyak. Kalian dapat SMS gak jelas. Tawaran. Kredit. Apa. Segala macam gitu ya. Jadi. Data ini sebenarnya harus dikelola dengan baik. Oleh perusahaan. Oke. Setelah. Setelah data tadi sudah kalian miliki. Banyak gitu ya. Kalian akan mendapatkan suatu informasi. Nah. Informasinya apa aja. Kalian bisa dapat. Baik itu online gitu ya. Berupa shop copy. Datanya tadi kan kalian simpan. Misalnya di storage kalian. Entah itu di drive. Atau biasanya sekarang disebutnya cloud gitu ya. Nyimpan data di awan. Karena banyak. Bentuknya kan kayak awan. Cloud. Kemudian. Printed. Ya. Hard copy. Bisa di print. Ya. Itu kan informasi. Jadi dikumpulkan. Semua dokumen tadi. Nah kalau di perusahaan. Biasanya di akhir. Mereka bikin yang namanya. Apa. Laporan. Ya. Atau report. Annual report. Satu tahunan. Report yang satu tahunan. Laporan yang satu tahunan. Disitu kan ketahuan. Bagaimana penjualan mereka. Apa segala macam. Itu kalau perusahaannya jenisnya TBK. Ya. Mereka harus ngasih tahu ke. Pemegang saham. Harus ngasih tahu ke publik. Bahwa inilah pendapatan mereka selama satu tahun. Makanya kalau kalian mau main saham. Harus pintar baca. Annual report. Ya. Dilihat. Laporan terakhir mereka. Selama misalnya tiga tahun. Kelihatan. Bagaimana sahamnya. Gitu ya. Apakah bisa kalian beli. Gitu ya. Atau tidak. Jangan sampai kalian beli. Malah nanti harganya. Malah lebih turun lagi. Gitu ya. Ya itu. Itulah pentingnya informasi. Gitu ya. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu. Kita bisa jalankan. Lanjut lagi. Ini yang ERP tadi. Enterprise Resource Planning. Ya. Jadi semua informasinya itu ada. Di sini ada berapa poin. Lima. Production. Payroll. Sales. Produkasing. Financial reporting. Ya. Itu semuanya. Bisnis proses. Produksi. Produksi itu. Harus ada yang namanya. Raw materials. Raw materialsnya. Dibeli. Dibeli pakai uang gak? Pakai uang. Walaupun misalnya bisa ambil barang dulu. Nanti bayarnya. Kan harus ada pencatatan. Ya. Ambil barang misalnya. Berapa. Kalian mau bikin meja. Misalnya. Ambil barang. Nanti dibayar. Kan harus ada masuk piutang. Apa segala macam. Artinya. Sia itu sudah mulai sana. Sudah. Sudah masuk. Proses Sia tadi. Ya. Atau. Accounting. Sistem information tadi. Sudah masuk. Mulai dari production. Ya. Karena. Ada proses. Yang harus dicatat. Transaksinya tadi. Kan. Kalau kita mau bikin sesuatu aja. Harus beli dulu bahannya. Ya. Mau bikin pisang goreng. Ya. Walaupun pisangnya ada misalnya. Tapi misalnya. Apa. Minyaknya. Kemudian. Apalagi. Tepungnya. Bisa. Tepungnya ambil dulu di warung. Ya. Tetap. Harus membayar juga. Harus ada catatan. Maksudnya gitu ya. Jadi. Sesederhana itu. Pengertiannya. Mulai dari production. Itu sudah harus ada. Sia nya. Ya. Harus ada pencatatannya. Kemudian. Payroll. Ya. Tadi sudah jadi barangnya. Kita jual. Akhirnya kita bayar. Kita tadi bikin. Misalnya. Suatu barang. Harga produksinya. 5 ribu. Contoh ya. Kita jual. Harganya jadi. 8 ribu. Ya udah. Berarti. Profitnya berapa? 3 ribu. Nanti kita bayar. 5 ribu gitu kan. Untuk beli bahan. Apa segala macam. Ya udah. Revenue nya masuk tadi 3 ribu. Ya. Payroll nya tadi udah catat. Oh. Yang ini udah lunas. Terus kita dapat. Itu hitungan. Tapi hitungan. Kalian. Jangan hitungan yang ini ya. Nanti harus bisa ngitung. Berapa. Harus bayar karyawan. Apa segala macam. Makanya nanti kita akan lakukan simulasi untuk proses bisnis ERP ini. Dengan namanya aplikasinya Monsun Sim. Ya. Nanti kalian saya bentuk. Beberapa orang. Perkelompok. Ya. Kemudian ada yang menangani tentang production. Ada yang payroll. Ada yang marketing. Ada yang macam-macam. Nanti kalian pegang. Supaya mengetahui bisnis proses. Ya. Oke. Kemudian kalau sales tadi jelas. Sudah ada pencatatan-pencatatan. Pembelian juga. Sama terakhir financial reporting ya. Itu kan penting. Nah. Jadi makanya di setiap. Manajemen perusahaan. Itu dia masing-masing sudah ada. Ya. Bagian produksi ada. Bagian ini ada. Jadi. Kalau kalian. D3 nanti teknisi akutansi Madya. Ya. Kalian memang di bagian accountingnya. Hubungan kalian ke semua ini. Kalian berhubungan. Menanyakan. Kalau orang finance. Mereka menyalurkan uangnya. Ya. Mereka juga punya catatan. Itu jadi sumber informasi kalian. Gitu ya. Pokoknya semuanya bisnis proses ini nanti. Kalian. Akan berhubungan langsung. Kalau misalnya kerja di perusahaan. Tapi kalau kalian kerja sendiri. Nanti bikin perusahaan sendiri. Kalian harus paham juga. Jangan sampai. Nggak paham. Nanti malah bingung. Oke. Kita lanjut. Keuntungannya menggunakan ERP. Gitu ya. Advantage-nya apa. Integrated enterprise. Gitu ya. Terintegrasi. Ya. Jadi bisa. Disini. Disini ada centralized. Ya. Jadi kayak Alfamart tadi. Contoh. Ya. Kan ada banyak titiknya ya. Ada. Ada di. Panggung. Ada di angsaw. Ada di mana-mana. Anggaplah di. Di castle aja. Ya. Di castle. Itu warehouse-nya dibati-bati. Ya. Pernah tahu nggak? Kalau nggak tahu. Nanti kita kunjungan sekali-sekali ke sana. Ya. Nanti. Saya. Coba sampaikan ke. Ibu Rina. Gitu ya. Kita harus ada kunjungan. Ke satu perusahaan. Supaya kalian mengatakan bisnis proses seperti apa. Tadi. Dibati-bati. Warehouse-nya. Gudangnya. Ya. Karena tadi sudah terintegrasi datanya. Orang tuh udah tahu. Oh yang di angsaw itu habis misalnya susu. Yang di panggung itu habis sabun. Udah tahu. Jadi nanti waktu ngantar. Kargonya itu sesuai dengan. Apa yang ini kan. Tapi kalau kita tidak terintegrasi. Bayangkan. Ya. Apa-apa yang dibawa ternyata masih kurang. Gitu ya. Nggak jelas. Nah itulah pentingnya. Kenapa menggunakan ERP sistem tadi. Supaya terintegrasi dengan jelas. Dan bisa diakses oleh semua departemen. Ya. Ya. Semua cabang tadi. Pokoknya semuanya masuk di situ. Sehingga. Mudah untuk mengelola gitu ya. Kemudian. Data capture. Ya. Ini. Apa namanya. Tidak. Tidak lagi. Membuat. Data baru. Intinya gitu ya. Kalau sudah ada data yang lama tadi. Sudah tersimpan. Jadi mempermudah. Kemudian. Improve access of control of the data. Ya gitu ya. Menggunakan. Setting tadi. Jadi. Kalau datanya sudah ada. Kita bisa membuat. Data itu. Kita amankan. Kemudian. Kita olah. Menjadi informasi tadi. Jadi ketahuan kan. Bagaimana penjualan mereka. Nanti. Berapa banyak. Makanya sekarang mereka lagi bikin juga. Contoh ada. Per RT gitu ya. Panjang-panjangan struk. Ada dengar. Programnya. Ya. Jadi nanti satu RT. Kalau belanja. Ke Alpamat. Misalnya. Nanti struknya di. Apa. Ditempel. Dijadikan satu. Panjang-panjangan. Lomba per RT. Mereka mau lihat. Di RT itu sebenarnya. Apa aja sih yang dibeli. Itu salah satu teknik. Salah satu teknik. Dibikin seperti itu. Jadi kayak. Ada diskon. Apa segala macam. Itu sebenarnya. Ingin mengetahui. Konsumen behaviornya. Seperti apa. Oke. Makanya yang sering diskon. Itu apa. Daily product. Ya. Iya kan. Minyak goreng. Gula. Sabun. Ya kayak gitu. Yang sering diskon. Ya. Itu contoh sederhana gitu ya. Kenapa saya sebut. Alpamat. Gojek. Yang merek-merek. Supaya kalian langsung kenal gitu ya. Oke. Kemudian disini ada standar. Prosedur. Apa segala macam. Jadi kalau ERP itu. Standar prosedurnya sudah jelas gitu ya. Laporannya juga sudah jelas. Apa aja yang diinginkan. Jadi mempermudah perusahaan. Kemudian. Kekurangannya. Atau kelemahannya. Menggunakan ERP system ini adalah. Yang pertama. Cosly. Cosly itu apa. Mahal. Ya. Atau memerlukan banyak biaya. Ya. Kemudian significant amount of time to implement gitu ya. Maksudnya. Perlu waktu lama untuk bisa mengimplementasikan. Harus melatih. SDM nya. Ya. Untuk menggunakan itu. Tapi kalau sudah mereka terlatih. Sudah terintegrasi. Maka mudah. Dan uang yang dikeluarkan pun tidak masalah. Gitu ya. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga kompleks. Apa itu. Ya. Awalnya. Tapi sebenarnya dengan adanya teknologi. Teknologi kan dibuat untuk mempermudah pekerjaan kita. Ya. Yang jadi ribet tuh. Karena kalian gak bisa. Ya kan. Nah jadi kalau sudah terbiasa. Itu mudah. Nah itu masih kekurangannya. Karena perlu dilatih tadi. Kemudian. Disini ada dibilang. User resistance. Learning new thing is something hard for employees. Gitu ya. Jadi bagi karyawan tuh. Mempelajari hal baru tuh susah. Ya. Karena mereka udah terbiasa dengan yang manual. Ya. Nah makanya. Dengan sistem ERP ini sebenarnya memang permudah. Tapi kita. Karena gak terbiasa. Gitu ya. Gak tahu. Akhirnya. Susah. Nah makanya. Ini perlu saya sampaikan di awal. Karena nanti kalian. Ketika. Kalian tidak bisa yang manualnya. Yang digitalized-nya. Atau yang computerized-nya. Kalian susah. Gitu ya. Jadi. Dari awal sekarang. Sudah harus benar-benar. Paham yang manual dulu. Oke. Ini ada. Kata kuncinya. Yang kita pelajari hari ini adalah. Beberapa gitu ya. Pertama ada data processing cycle-nya. Siklusnya. Kemudian. Dokumen yang menjadi. Sourcenya gitu ya. Atau ininya. Sumbernya. Jadi. Ini nanti kalian bisa baca sendiri. Kan nanti saya akan bagikan di Google Classroom. Atau sudah saya bagi. Sudah ya. Sudah. Nanti kan kalian bisa bacakan. Nah penjelasannya aja. Yang perlu saya ulang-ulang. Ya. Jadi. Ini penting. Untuk teman-teman ketahui. Supaya. Mempermudah kalian. Ya. Dalam. Memahami bisnis proses. Ya. Ini baru di. Pertemuan kedua. Pertemuan ke satu kemarin. Baru. Apa namanya. Pengantar. Mengetahui bagaimana SIA itu. Jadi. Di pertemuan kedua. Dan ketiga. Nanti kita lebih banyak. Kalau ini tentang informasinya. Nanti bagaimana. SIA itu menambahkan nilai. Dalam suatu perusahaan. Begitu ya. Oke. Sejauh ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Setelah ini kita diskusi. Dan. Saya matikan dulu rekamannya. Kemudian. 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 Kemudian.